Nonao duduk tenang sekali di kepala sebuah perahu kecil. Ia mengenakan baju pendek dan celana panjang, sabuk, dan sepatu yang semuanya berwarna hitam, sehingga ia nampak gelap seluruhnya. Ia duduk sambil memandang keindahan alam. Di sisinya terletak sebuah koper kulit besar serta sebuah kantung terpal peralatan piknik. Ketika gurunya, yaitu Nyonya Tua Low Kiyoma, menderita sakit dan keadaannya sudah sangat berat, guru itu telah menulis sepucuk surat untuk In Hong yang berada di Shanghai. Dia memesan muridnya, O A, bahwa setelah dia menutup mata, O A mesti membawa surat itu untuk In Hong. O A dipesan untuk membantu In Hong melakukan segala sesuatu untuk kebaikan masyarakat, dan bahwa ia mesti membantu dengan sungguh-sungguh, serta mesti mendengar kata-kata kakak seperguruannya itu. Sekarang guru itu telah meninggal dunia, maka ia mentaati pesan dan berlayar ke Shanghai. Dari dusun Low K. John di Peiling, ia naik perahu kecil ke Cengking. Dari sini baru ia akan naik pesawat terbang. Banyak pesan gurunya, dan ia mengingatnya baik-baik. O A bebal, ilmu silatnya tak semahir In Hong dan Katpo. Tetapi ia bertenaga besar sekali, sesuai dengan tubuhnya yang tinggi dan besar. Ia pun berkulit hitam, sehingga tidak ada sifatnya yang feminin. Ia mempunyai potongan muka persegi panjang, hidung lebar, telinga besar, dan bibir tebal. Sepasang matanya yang besar tidak bercahaya jeli. Ia kuat makan. Ketika tukang perahu menyuguhkan makanan untuk dua kali, ia menghabisinya dalam sekali sarapan. Pada suatu hari, perahu singgah di sebuah tempat. Awak perahu membawa uang untuk berbelanja. Dia mendarat. Sudah sampai di cengking? Tanya O A. Belum, belum sampai, saud awak perahu. Aku mau mendarat untuk membeli bahan makanan. Kau tunggu di sini. Jagai barang-barangmu sekalian menjagai perahuku ini, supaya jangan ada yang mencuri. Nah, kau pergilah. Akan aku duduk menanti. Siapa berani mencuri? Benar-benar Nona ini duduk mematung, menjagai barang dan perahu. Tidak lama kemudian datanglah seorang dengan usia setengah tua, yang berbaju biru. Nona si apa? Tanya dia ramah. Dia berdiri di tepian. Aku O A dari Peiling, saud si Nona hormat. Kau? Aku Shima, saud orang itu. Nona mau pergi ke Cengking? Ya, dari Cengking terus ke Shanghai. Bagus-bagus. Rupanya Nona baru pertama kali ini membuat perjalanan. Nona harus berhati-hati. Dalam pelayaran ini ada banyak orang jahat. Lebih-lebih di setiap pelabuhan saat perahu singgah. Aku duduk di perahuku menjaga, kata O A. Tak mungkin penjahat berani mencuri barangku, ia tertawa. Tapi aku telah menyaksikan satu pencurian kemarin, kata orang itu. Sebuah perahu berlabuh di sini. Pemiliknya duduk menjaga seperti kau. Tetapi penjahat tetap bekerja tanpa ketahuan. Maka itu Nona, kau harus waspada. Heran, pemilik itu menjaga. Kenapa dia tetap kecurian? Jikalau Nona tidak percaya, akan aku beri contohnya, kata orang Shima itu. Nah, kau cobalah, kata O A, tak percaya. Tok ia tertarik. Pencuri itu menjejak tanah, lalu tubuhnya mencelat ke perahu, kata orang itu. Mulai bercerita dan benar-benar mencelat ke perahu Nona O. Lantas dengan cara begini, dia mengambil barangnya si pemilik. Dia pun memegang koper besar dan kain terpalnya O A. Habis itu, dia menjejak perahu dan mencelat kembali ke darat. Dan dia pun melompat ke tepian untuk segera berkata pula. Dan dengan cara begini, penjahat itu pergi lari. Dan larilah dia. Oh A tertawa. Ia duduk tak bergerak, merasa lucu sekali. Kenapa pemilik itu demikian tolong? Justru itu, awak perahu telah kembali. Eh, Nona O, mana barang-barangmu? Tanya dia heran. Ada seorang setengah tua yang lagi mempertunjukkan caranya orang jahat mencuri barang. South O A. Dia telah membawa barang-barangku. Sebentar dia akan kembali. Awak perahu itu heran sekali. Bagaimanakah duduknya hal? Tanyanya. Menegaskan. Oh A menceritakan sejak semula bagaimana orang setengah tua datang padanya untuk dengan hati memberi nasihat padanya. Oh Nona! Seru si anak perahu. Kau kena tipu. Dialah si penjahat sendiri. Ah, kenapa kau biarkan barang-barangmu dibawa pergi? Apa? Dia pencuri. Tanya Owak kaget. Nanti aku susul. Kemana Nona mau menyusul dia? Dia toh sudah tak nampak bayangannya sekalipun. Awak perahu itu menggeleng-gelenggang kepala. Habis? Bagaimana? Tanya si Nona melongo. Bagaimana lagi? Nona harus menyesali diri sendiri apes. Ya, aku apes. Tapi koperku itu terisi pakaianku. Tak dapat dia pakai. Dia curi juga percuma. Syukur uangku ada di sakuku. Syukur, kata si tukang perahu yang terus berkemas untuk mulai berlayar lagi. Tidak ada gangguan lagi buat O E. Ia tiba di Cengking, terus naik pesawat terbang yang membawanya ke Shanghai, dari mana sebuah kereta roda tiga mengantarkannya ke Hungyao Road, ke rumahnya In Hong. Tepat pada waktu itu, Kat Po sedang mondar-mandir di dalam pekarangan rumah. Eh, Kat Po! Panggilnya. Aku datang. Kat Po sedang melatih kakinya yang belum sembuh seluruhnya setelah jatuh dari gunung, sebagaimana dituturkan dalam cerita sebah hijau. Kadang-kadang ia merasa ngilu, terutama saat hawa udara lembab atau dingin. Atas panggilan itu, ia segera menoleh. Oh kau? Oh A, serunya. Kau datang. Ia lantas membuka pintu pekarangan untuk menuntun adik seperguruannya masuk ke dalam. Enci! Ei Eng! Oh A memanggil dengan keras. Aku datang. Jangan memanggil Oi Eng, kata Kat Po. Itu kurang sedap didengarnya. Panggil dia In Hong. Memangnya dia bukan Enci Oi Eng? Tanya Oh A tidak puas. Di sini lain, kau tahu. Kau mesti panggil dia In Hong. Kau tahu tidak? Tidak, sudahlah Kat Po. Tiba-tiba In Hong muncul. Au, belakangan saja kau kasih dia mengerti. Oh A, ayo duduk. Duduklah di sofa itu, kata Kat Po. Baru saja Oh A duduk, ia sudah berjingkrak bangun. Tak mau aku duduk di kursi ini, katanya. Dia bisa menelan aku. Ini bukannya kursi, hanya sofa, kata Kat Po memberi penjelasan. Di bawahnya ada pernya yang bisa melesak dan membal. Kau duduklah, jangan takut. Kau tak akan ditelan. Oh A, suhukah yang menyuruh kau datang kemari? Tanya In Hong. Ya, sahut Oh A singkat. Apakah suhu baik? Tanya In Hong pula. Tidak, sahutnya. Tetap singkat. Kalau tidak, kenapa kau tinggalkan? Suhu telah meninggal dunia. Oh, seru In Hong. Juga Kat Po. Bukan main mereka terkejut. Mereka jadi sangat berduka. Mari kita mengheningkan cipta tiga menit, kata In Hong, kemudian dengan suara perlahan. Maka berdirilah mereka dalam diam selama beberapa menit itu. Saat mereka selesai mengungkapkan kedukaannya dan mulai berbicara lagi, mulai yang Kat yang baru pulang. Nona itu segera menemui saudara yang baru datang dari Peiling. Oh A, ada pesan apa dari suhu untuk kami? Tanya In Hong kemudian. Oh A merogoh sakunya dan mengeluarkan sepucuk surat. Pesan suhu ada dalam surat ini, sahutnya. Suhu bilang aku tolol seperti kerbau, sehingga aku tidak dapat bicara banyak untuk menyampaikan kata-katanya. Mau tak mau, In Hong dan yang lain tersenyum. Namun hanya sebentar, mereka kembali diam. Kat Po yang membaca surat gurunya. Pesan low kiyoma tidak banyak, tetapi penting. Intinya adalah anjuran supaya murid-muridnya tetap menjadi hamba masyarakat. Terutama supaya In Hong memperhatikan Oh E, si Soi Mo Ai, atau adik seperguruan, yang dianggap tolol itu. Dalam surat ini, suhu bilang kau membawa dua barang, kata In Hong. Kenapa sekarang kau berlenggang kangkung? Mana barang-barangmu? Selama diperahu, orang telah mencuri, jawab Oh A. Bagaimana itu terjadi? Tanya Kat Po. Oh A memberikan keterangannya. Mau tak mau, Kat Po dan Hiang Kat tertawa. Hanya In Hong yang tetap tenang. Nanti aku pergi membeli bahan untuk membuatkan kau pakaian, kata Kat Po kemudian. Semua saudara itu merasa dongkol terhadap si penipu, tetapi mereka juga merasa lucu. Itulah bukti bodohnya saudara seperguruan mereka. Beberapa hari kemudian, di pagi hari, In Hong mendapat kunjungan dua tamu. Mereka adalah detektif To Chi-en dan pembantunya si terompah Apoan. Nonain, kata detektif gemuk itu, jika kau sedang bersantai, aku ingin memberitahukan bahwa telah terjadi perkara yang menarik hati, yang membutuhkan usahamu untuk menjelaskannya. Perkara ini sangat aneh. Bagaimana anehnya itu, sahabatku? Tanya In Hong. Di ujung High Care Road, beberapa li jauhnya, saud Apoan, ada sebuah jembatan model kuno yang penduduk setempat menyebutnya jembatan Sing Shi. Selama setengah tahun ini, sudah terjadi beberapa kasus orang yang menerjunkan diri ke Kali di situ. Bagaimana kau tahu itu adalah kasus bunuh diri? Potong In Hong. Itu karena Tuan To yang menduganya, jawab Apoan. Dan pagi ini, ditemukan mayat seorang pria setengah tua yang gemuk. Perkara itu dilaporkan ke pusat oleh polisi setempat melalui telepon. Segera kami, yaitu Tuan To dan aku, pergi melakukan pemeriksaan. Menurut penglihatan kami, itu adalah kasus mati tenggelam, yang mirip dengan empat kasus sebelumnya. Kami menemukan kantong korban kosong, bahkan namanya pun tidak ada. Jadi keadaan mayat sama seperti empat kasus lainnya? Tanya In Hong. Ya, bagaimana dengan yang empat itu? Keempat korban diketahui identitasnya setelah beberapa hari. Keluarga mereka datang melaporkan sanaknya hilang. Kami menunjukkan mereka keempat mayat tersebut. Dua korban pertama, anak-anak muda usia sekitar 25 tahun, adalah anak-anak muda kaya yang biasa berkeluyuran di tempat-tempat dansa. Korban ketiga, usianya belum 20 tahun, adalah pegawai seorang tuan tanah. Korban keempat, adalah keponakan seorang saudagar obat-obatan, usianya sekitar 30 tahun. Katanya, sebelum mereka bunuh diri ke sungai, ada seorang wanita yang menelpon mereka, mengajak keluar jalan-jalan. Taukah keluarga mereka siapa wanita yang menelpon itu? Tidak. Mereka baru mengingatnya setelah kejadian, bahwa rasanya ada seorang perempuan yang menelpon korban masing-masing. Jika begitu, kata In Hong, pelakunya adalah wanita yang menelpon itu, yang belum diketahui siapa. Ya, Nona, mestinya dia seorang wanita yang cantik sekali. Jadi mayat tadi menjadi korban yang kelima. Apa kata pemeriksaan dokter? Katanya, paru-paru mereka mengandung air yang ada lumpurnya. Tidak ada luka sama sekali. Karena itu, mereka dianggap mati tenggelam. Tentang mayat kelima ini, dokter belum memeriksanya. Jadi, Tuan Toh, dari pemeriksaan yang sederhana itu, kau mengambil kesimpulan bahwa orang tersebut bunuh diri dengan cara melompat ke sungai? Tanya In Hong. Ya, setelah pemeriksaan mayat dan pembedahan yang dilakukan, sudah cukup untuk menarik kesimpulan. Pasti detektif Toh Jien. Sementara mereka berbicara di ruang tamu, Hiang Kat dan Oa sibuk di dapur. Oa ingin tahu siapa kedua tamu itu. Jadi ia meminta penjelasan dari Hiang Kat. Hiang Kat lalu menceritakan tentang Jien dan Apoan, serta segala hal yang ia ketahui mengenai kedua detektif tersebut. Dari penjelasan tersebut, Oa dengan sederhana menyimpulkan bahwa Apoan adalah orang baik dan Jien adalah orang buruk. Tanpa berkata-kata lebih banyak, ia keluar. Eh, Oa, mau kemana kau? tanya Hiang Kat. Su menyuruhku membantu orang baik dan menghajar orang busuk, jawab Oa. Jadi aku pergi untuk menegur si telur busuk itu. Hus, jangan sembrono, kata Hiang Kat, mencoba menahan Oa. Orang baik ada banyak macamnya, begitu juga orang yang tidak baik. Oa mengibaskan tangannya sehingga melepaskan cekalan Hiang Kat. Detektif Toh sededang duduk santai di sofa yang empuk ketika tiba-tiba seorang wanita muda bertubuh besar dan berkulit hitam datang ke hadapannya. Dan tiba-tiba mengangkat tangannya, hendak mencakarnya yang diangkat tinggi-tinggi. Hendak dilemparkan. Eh, eh, serunya. Nonain, apa artinya ini? Lepaskan Oa, tegur In Hong. Ini tuan detektif Toh, jangan bersikap kurang ajar. Oa tidak menghiraukan Hiang Kat dan yang lainnya, tapi ia bergerak mendekati In Hong. Ia membimbing detektif Toh kembali ke tempat duduknya, lalu masuk ke dalam. Detektif Toh terkejut, tapi tidak terluka. Dia sangat marah. Siapakah wanita yang liar itu? Tanyanya pada In Hong. Suaranya menegur. Dia sangat tidak sopan. Sementara detektif itu memprotes, Apoan tersenyum. Ia menutupi mulutnya. Kat Poh menahan diri untuk tidak tertawa. Ia berpura-pura batuk. Maaf, tuan, kata In Hong. Dia adalah adik seperguruanku yang paling muda, yang baru datang dari Peiling. Dia belum mengerti adat, harap kau tidak tersinggung. Oh, begitu. Dia terlalu kasar dan membuat orang terkejut. Dia perlu dididik. Aku akan mendidik dia, kata In Hong, dengan nada tegas. Hanya saja, terhadap orang-orang tertentu, dia sangat menghormati aturan. Eh, Apoan, selakat Poh, untuk mengalihkan pembicaraan dari Oeh. Bagaimana kau tahu wanita yang menelepon itu cantik sekali? Sebenarnya, wanita cantik itu bukan manusia, tapi setan air. Jawab Apoan. Lalu, ia menceritakan pengalamannya malam itu bersama Lee Ho Gan dan cerita yang mereka dengar. Maka setelah memikirkan lama, saya berpikir bahwa kasus bunuh diri ke sungai ini berkaitan dengan Tong Suat Koan. Nona dengan baju hitam dan gigi putih yang merdu. Ia menarik kesimpulan. Dan wanita yang menelepon itu juga merupakan Tong Suat Koan. In Hong berdiam. Sepertinya, dia sedang memikirkan hal tersebut. Jadi, Apoan, kata Katpo, apakah kau percaya bahwa kelima korban itu menjadi pengganti jiwa yang diminta oleh Tong Suat Koan yang telah meninggal tiga tahun lalu? Selain itu, aku tidak punya pemikiran lain, jawab Apoan. Aku yakin sungai ini akan menelan empat korban lagi. Mengapa hanya empat, bukannya enam atau tujuh lagi, tanya Katpo. Karena Tong Suat Koan telah memberitahu Lee Ho Gan bahwa dia membutuhkan sembilan orang untuk menggantikan jiwanya. Sekarang, dia sudah mendapat lima. Apakah ini berarti masih empat yang belum terpenuhi? Tuan To, apa pendapatmu, tanya Katpo kepada detektif. Pemeriksaan medis menyimpulkan bahwa semua korban meninggal karena kecelakaan tidur, jawab detektif tersebut. Di kota besar seperti ini, kecelakaan semacam itu tidak jarang terjadi. Jadi, aku cenderung percaya bahwa mereka bunuh diri, meskipun ada juga teori tentang gangguan setan air seperti yang dikatakan Apoan. Tuan To ingin menyelesaikan kasus ini dengan alasan bunuh diri, tambah Apoan. Tetapi Tuan Pok Tong, wakil kepala kami, datang kepada Anda, Nona In Hong, untuk meminta pendapat Anda. Jadi sekarang Tuan To di sini, baik dengan keinginannya sendiri atau tidak? Detektif To melemparkan pandangan tajam ke arah bawahannya. In Hong melihatnya, tetapi dia bersikap acuh. Mungkin ini adalah pembunuhan yang direncanakan, kata Katpo. Tapi korban-korban ini tidak saling kenal dan tidak memiliki hubungan satu sama lain, tambah Cien. Tubuh mereka juga tidak menunjukkan tanda-tanda kerasan. Pendapatmu tidak memiliki dasar, Nona In. Bagaimana menurutmu? Tanya Katpo. Menurutku, kasus ini harus terkait dengan Tong Soat Koan, Nona dengan baju hitam dan gigi putih yang suaranya merdu, jawab In Hong. Jika begitu, pendapatmu sama dengan pendapatku, kata Apoan. Sebenarnya, bukan hanya Tong Soat Koan yang terlibat, tetapi ada juga satu lagi setan yang menggantung diri di rumah Lee Hogan. Kemarin saya bertemu dengan Hogan dan dia menceritakan gangguan dari Joey Goh. Apakah kau bicara tentang Joey Goh yang bunuh diri karena perlakuan buruk oleh Qiang Kiao Tin, seperti yang dikatakan Ai Wong, penjaga vila di desa itu? Tanya In Hong. Ya betul, jawab Apoan, melanjutkan ceritanya tentang pengalaman dengan Lee Hogan. Tentu saja urusan Joey Goh tidak ada hubungannya dengan kematian mereka yang tidur itu, kata Katpo. Tentu saja tidak, setuju Apoan. Aku hanya menyebutkannya. Aku justru berpikir bahwa kedua kasus itu tidak bisa dipisahkan, kata In Hong sebaliknya. Setan yang menggantung diri Joey Goh dan setan yang mati lelap Tong Soat Koan pasti memiliki keterkaitan. Tuan Toh mungkin menganggap ini sebagai kasus bunuh diri, padahal sebenarnya dia telah terbawa dengan tipu daya. Nonain, kata Che-An, kau sepertinya tidak memandang ini sebagai kasus bunuh diri. Pendapatmu sama dengan Apoan, sungguh pandangan yang menarik. Detektif ini tampak tidak puas. In Hong tidak memberi perhatian pada pembesar polisi itu. Dia malah bertanya pada Apoan. Apoan, apakah kau teman dekat Lee Hogan? Sudah lama aku mengenalnya. Kita sering bertemu. Jawab Apoan. Kalau begitu, mari kita pergi dulu ke jembatan Xing Xie untuk melihat-lihat. Lalu kita bisa ke Hogan untuk aku mendapatkan keterangan langsung mengenai gangguan setan air dan setan penggantungan itu. Kenapa kau mencari Hogan, In Hong? Tanya Katpo. In Hong menanggapi, aku memiliki keahlian menangkap setan atau siluman. Aku akan pergi ke sana untuk menawan setan penggantungan itu. Oh, Nonain, kata Che-An sambil mengejek. Dia tertawa. Kamu yang berpendidikan modern, kapan kamu belajar ilmu menangkap setan seperti Raja Setan Tio Tien Sioe? Ilmu saya dalam menangkap setan tidak sama dengan ilmu Tio Tien Sioe yang menggunakan azimat untuk menipu atau bercanda dengan orang, kata In Hong sambil tertawa. Tunggu saja. Kamu akan melihat bagaimana saya melakukan penangkapan. Sekarang, mari kita pergi ke jembatan Xing Xie. Apakah kamu setuju? Apoan bangkit segera, sementara detektif Toh mengikutinya. In Hong pergi diikuti oleh Katpo. Ketika mereka hendak naik ke dalam mobil, Au Ah keluar sambil berteriak. Oi, ayo In Hong, aku ikut. Oi, siapa dia? Tanya Che-An sambil mengejek. Sebenarnya Oi, ayo dalam bahasa daerah di Provinsi Sucoan artinya mirip dengan Eh. Eh, jelas In Hong. Terima kasih, kata Che-An sambil mengejek. Hari ini aku bisa belajar bahasa daerah dari Sukoan. Mungkin nanti aku bisa belajar lebih banyak lagi. Kamu tinggal di rumah membantui Hiang Kat, kata Katpo sambil memandang tajam pada Oe. Biarlah dia ikut supaya dia bisa melihat sendiri, kata In Hong. Dengan gembira, Oe masuk ke dalam mobil dan mereka melaju dengan cepat. Mereka berhenti di ujung jalan Haike dan melanjutkan perjalanan ke jembatan Xing Xie dengan berjalan kaki. Di tepi sungai, mereka melihat sekelompok orang berkerumun mengelilingi mayat yang pakaian dan bajunya basah kuyup sambil berbicara dengan riuh rendah. Seorang polisi lokal mengawasi mayat tersebut. Begitu melihat detektif Toh, dia memberi hormat dan membubarkan penonton. Lihat nona In, sepertinya mayat ini meninggal karena tidur, kata Che-An. Seperti empat korban sebelumnya, dia tidak memiliki luka di tubuhnya. In Hong memeriksa sebentar. Aku rasa perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mayat ini, ujarnya kemudian. Mayat ini akan diangkut ke rumah sakit, kata Che-An, dan kita akan menunggu keluarganya datang untuk mengenali. Dia bisa diperiksa lebih lanjut sekaligus. Pada saat itu, Apo On mengangguk kepada salah satu penonton. Siapa dia? Tanya In Hong. Dia adalah seorang pedagang sayuran setempat, jawab Apo On. Ketika aku datang bersama Li Ho Gen, dia yang memberitahuku bahwa Tong Soat Ko An membuang diri ke sungai. Jadi, kamu pergi ke vila di dusun itu untuk bertemu dengan A Wong? Tanya In Hong. Benarkah? Si gemuk mengangguk. Tong Soat Ko An gagal membawa Li Ho Gen, jadi dia mencoba menyeret orang setengah tua ini sebagai korban kelima. Entah apakah dia punya keluarga atau tidak, kata In Hong. Jika tidak dan tidak ada yang mengenalinya, Tuan To, apakah kamu akan pernah tahu siapa dia dan mengapa dia bunuh diri? Karena 90 dari 100 orang mati bunuh diri, tidak perlu terlalu menggebu-gebu untuk mencari tahu identitasnya, kata Che-An dengan tenang. Bagi saya, kasus seperti ini tidak menarik perhatian saya secara khusus. Dia mengakui bahwa orang mungkin memutuskan untuk bunuh diri, dan itu tidak perlu diperdebatkan lebih lanjut. Ketika dia pergi ke In Hong, itu karena desakan dari Pok Tong. Sejauh ini, saya belum menemukan cara untuk mengetahui lebih lanjut tentang dia dan semua yang terkait dengannya. Lihat, jas baru orang ini, kata In Hong. Pakaian ini terlihat baru, ada merek Tyler Ong Hin Jiang di tangannya. Apowen panggil salah satu pegawai toko ini untuk mengenalinya. Jika dia langganan lama, pasti dia akan dikenali. Atau mungkin orang masih mengenalnya sebagai langganan baru. Apa? Kata Apowen sambil tertawa. Kenapa kita lupa untuk memeriksa merek pakaian ini saat memeriksa mayat ini? Baiklah, tunggulah. Aku akan pergi ke Tyler Ong Hin Jiang sekarang juga untuk mencari tahu. Perjalanan aman, Apowen, kata Che-An tak sabar. Apowen mengangguk, dan dia pergi dengan cepat menggunakan keretanya menuju jalan Haike. Terima kasih telah menonton!